Perkenalkan, namaku Nanda. Dan ini adalah seseorang yang sangat berarti bagiku. A Ardi. Ini A, Neng lagi ngecek buat persiapan pesta kita. Oh, iya Neng. Tadi juga A habis ngecek. Sepertinya persiapannya udah hampir selesai. Syukurlah A. Iya Neng, berarti tinggal persiapan setelah acara, seperti rumah. Iya bener A. Kebetulan banget Neng, A mau kasih kabar baik. Wah, apa A? Setelah menikah nanti, kita kan akan tinggal di rumah sendiri. Kebetulan A tadi dihubungi salah satu agen. Neng, katanya ada rumah yang sesuai dengan kriteria kita. Serius A? Iya Neng, dari segi harga, desain, dan lingkungan sudah sesuai dengan keinginan kita. Alhamdulillah A. Nah, sebelum membelinya, A mau ngajak Neng buat lihat-lihat rumahnya dulu. Sekarang A? Iya, sekarang. Neng bisa kan? Bisa dong A. Yaudah yuk. Kami memutuskan untuk menjalani kehidupan baru sebagai sepasang suami istri. Dan inilah rumah yang akan kami tempati nanti. Setelah melihat-lihat rumah ini, sejauh ini sudah sesuai dengan kriteria yang kami inginkan. Maka dari itu, kami memutuskan untuk mengambil rumah ini, Mas. Baiklah, Mas. Syukurlah kalau Mas Ardi dan Mbak Nanda menyukai rumah ini. Untuk selanjutnya, saya akan menyiapkan berkasnya. Siap, Mas. Neng, ini bunganya disimpen di mana? Fas kuning yang gede simpen di meja sini aja, A. Oke, Neng. Kisah ini berawal saat aku menjalani kehidupanku sebagai seorang istri. Kalau yang lainnya mau disimpen di mana, Neng? Kayaknya disitu aja, A. Oke. Yang mana yang mau disimpen di sana, Neng? Yang dua itu sama yang hitung satu, ya. Oh, oke, Neng. Kalau sisanya mau disimpen di mana, Neng? Kayaknya di lemari itu bagus, A. Oke, Neng. A, mau berisi lemari baju dulu, ya, Neng? Oke, A. A, makan dulu. Iya, Neng. Wah, Neng masih sempet masak? Masih dong, A. Padahal pesan makanan aja, Neng. Ya, gak apa lah, A. Lagian masak juga bentar kok. Iya, Neng. Ayo makan, A. Wah, kayaknya enak nih. Neng, baju-baju udah masukin ke lemari, ya. Oke, A. Berarti nanti kita tinggal bersihin rumah. Gampang, itu mah biar aku aja, A. Yaudah, gini aja. Neng yang nyapu, A yang ngepel, ya. Boleh, A. Kan kita udah tinggal berdua, jadi kerjaan pun dibagi dua. Iya, iya. Tapi A mau tidur siang dulu, ya. Amah, iya deh, iya. Aku akan menceritakan kisahku dalam lima belas episode. Kisah yang tidak pernah sedikitpun terbayangkan olehku. Kisah yang penuh konflik. Dan kisah yang membuatku menyesal selamanya. Neng, kok gak bangunin A, A sih? Jadinya kan, Neng, beres-beres sendiri. Gak apa-apa, A. Lagian tadi A kelihatannya tidurnya plus banget. Iya, Neng. Tadi malam abis beres-beres, A langsung ngecek kerjaan. Soalnya kan numpuk abis cuti. Oh, pantesan, A. Besok kan, A udah mulai kerja. Jadi harus cek berkas dulu sebelum masuk. Berarti besok aku udah mulai masak sarapan, dong, A. Amu sarapan apa? Terserah, Neng, aja. Berarti nanti kita harus bulan jam makanan, A. Buat setok beberapa hari ke depan. Iya, Neng. Kalau gitu, A mandi dulu, ya. Iya, A. Nanti kita sekalian makan di luar aja, yuk. Iya, Neng. Iya. Masak apa, Neng? Wangi banget. Masak nasi goreng, A. Wah, kayaknya enak, nih. Iya, dong, A. Ayo makan. Makasih, Neng. Sama-sama, A. Neng, A pulang. Iya, A. Minum dulu, A. Makasih, ya, Neng. Sama-sama. Gimana kerjaannya, A? Lumayan padat, Neng. A, capek banget, nih. A, mau mandi dulu atau mau langsung makan? Aku udah masak, loh. Kayaknya A, mau mandi dulu, Neng. Yaudah, Neng, tunggu di dapur, ya. Iya, Neng. Oh, iya, besok A libur, kan? Iya, Neng. Jalan-jalan, yuk. Boleh, Neng. Mau jalan-jalan kemana? Aku bersyukur memiliki suami yang sangat pengertian. Iya, Neng, iya. Amu sekalian ada yang dibeli, nggak? Boleh, Neng. A juga sekalian mau beli baju buat acara yang mampu depan. Nih, A, berkasnya udah aku siapin semuanya. Makasih, ya, Neng. Oh, iya. HP sama dompet, udah, A. Udah, dong. Yaudah, kalau gitu, A, berangkat dulu, ya. Iya, A. Hati-hati, ya, A. Dan ini... Permisi. Iya, Mbak. Halo, Mbak. Saya tetangga baru dari rumah sebelah, baru pindah kemarin. Oh, iya, Mbak. Oh, iya. Perkenalkan, Mbak. Nama saya Yanti. Eee, Nanda. Salam kenal, ya, Mbak. Salam kenal juga, Mbak. Maaf ya, Mbak, mengganggu waktunya. Saya cuma mau kenal sama tetangga sekitar. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Oh, iya, Mbak. Ini ada makanan itu ngitung-itung sukaran pindah ke rumah baru. Duh, jadi ngerepotin, Mbak. Nggak ngerepotin kok, Mbak. Yaudah, saya permisi dulu. Iya, Mbak. Oh, iya, A. Tadi aku ketemu tetangga baru, loh. Oh. Terus siangnya tetangga baru itu ke sini. Dia memperkenalkan diri sekalian ngasih makanan. Namanya Mbak Yanti. Tapi aku ngerasa canggung. Soalnya aku baru pertama kali kenalan sama tetangga baru, A. A? A, dengerin aku ngomong nggak sih? E, denger, Neng. Denger kok. Coba, barusan aku ngomong apa? Tetangga baru, kan? Terus? E... Tuh, kan, agak dengerin aku. E, maaf, Neng. A lagi ngecek materi buat rapat besok. Yaudah, lanjut aja. E, maaf ya, Neng. Besok lagi aja kita ngobrolnya. Permisi. Eh, Mbak Yanti. Mbak Nanda lagi apa? Aku ganggu nggak? E, enggak. Nggak ganggu kok, Mbak. Oh, suka deh kalau enggak. Aku lagi bosan banget nih di rumah. Oh, yaudah. Masuk aja, Mbak. Duduk, Mbak. Aku sengaja kesini, mau cari temen ngobrol. Emang susah sih, orang kayak aku sukanya ngobrol. Eh, iya, Mbak. Tapi maaf, aku nggak bisa lama-lama. Oh, Mbak Nanda lagi sibuk ya. Maaf, aku kira lagi free. Iya, maaf ya, Mbak. Yaudah kalau gitu, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Aku pergi dulu, mari Mbak. Iya, Mbak. Aduh, Adi kok belum pulang sih? Setelah beberapa waktu berlalu, suamiku semakin sibuk dengan pekerjaannya. Mana nggak diangkat-angkat. Neng, A pulang. Hah? Neng, bangun, Neng. Neng. Ah, udah pulang. Neng, kok tidur di sini sih? Kenapa A jam segini baru pulang? Iya, Neng, maaf. Tadi A lembur, makanya pulangnya malam. Kok nggak ngabarin aku sih? Tadi juga aku telepon dari angkat-angkat. Iya, Neng. HP-nya A silent. Takutnya mengganggu saat kerja. Maaf ya, A nggak ngabarin. Iya, A. Lain kali kalau mau lembur, kabarin ya. Biar aku nggak khawatir kayak tadi. Iya, Neng. Maaf ya. Yaudah, sekarang A mau makan dulu nggak? Nggak, Neng. Kayaknya A mau langsung tidur. Soalnya udah makan tadi di kantor. Yaudah, sekarang A bersih-bersih, Ki. Iya, Neng. A, sarapan dulu. Aduh, Neng. A langsung berangkat aja ya. Nggak sarapan dulu, A. Nggak, Neng. A harus berangkat lebih awal. Soalnya ada meeting. Tapi, A. Yaudah, Neng. A berangkat dulu ya. Aku selalu berusaha untuk menyibukkan diri. Ternyata sekarang aku merasa kesepian. Halo, Put. Halo, Nan. Ada apa? Kamu lagi sibuk nggak? Aku lagi kerja nih. Kenapa? Aduh, maaf. Aku ganggu. Yaudah deh, lain kali aku telepon lagi ya. Dah. Halo, Yuk. Ini aku, Nanda. Kamu lagi apa? Aku lagi jagain anak aku nih. Lagi demam. Oh, anak kamu lagi sakit ya? Aduh, maaf. Aku banggu. Iya, nggak apa-apa, Nang. Semoga cepat sembuh ya. Iya, makasih nanti. Iya, sama-sama. Dah. Aku nggak nyangka. Ternyata setelah menikah bisa kesepian seperti ini. Padahal dulu aku selalu punya temen ngobrol. A-A lagi sibuk ya. Lumayan, Neng. Emang kenapa? Aku mau ngomong sesuatu, A. Boleh, Neng. Mau ngomong apa? Akhir-akhir ini aku merasa kesepian, A. Kesepian? Karena apa, Neng? Aku kesepian karena A-A sibuk kerja. Bahkan di rumah pun A masih kerja. Apalagi kalau siang aku nggak ada temen sendirian, A. Temen-temenku pada sibuk kerja. Maaf ya, Neng. Akhir-akhir ini A-A sibuk kerja. Dan nggak ada waktu buat ngobrol sama Neng. Bahkan beberapa minggu ke depan pun A-A bakal seperti ini terus. Mungkin A-A cuma bisa ngasih solusi agar Neng tidak merasa kesepian lagi. Iya, A. Oh iya, bukannya kemarin kata Neng ada tetangga baru ya? Neng udah kenalan? Udah, A. Namanya Mbak Yanti. Mbak Yanti udah dua kali datang kesini. Tapi terakhir kali kesini, malah ngajak ngobrol terus. Aku masih canggung, A. Jadinya aku cari-cari alasan biar ngobrolnya nggak lama. Loh, kok gitu sih, Neng? Harusnya ngobrol aja. Siapa tahu Mbak Yanti dan Neng bisa berteman. Jadi Neng nggak kesepian lagi. Oh, iya ya, A. Besok ajakin ke rumah aja. Ngobrol-ngobrol biar lebih akrab. Bener juga, A. Besok aku ajakin. Mudah-mudahan Mbak Yantinya mau. Iya, Neng. Kita kan hidup bertetangga. Jadi kita harus berbaur. Harusnya ngobrol aja. Siapa tahu Mbak Yanti dan Neng bisa berteman. Jadi Neng nggak kesepian lagi. Oh, iya ya, A. Besok ajakin ke rumah aja. Ngobrol-ngobrol biar lebih akrab. Bener juga, A. Besok aku ajakin. Mudah-mudahan Mbak Yantinya mau. Mbak Yanti. Eh, Mbak Nanda. Sini Mbak, kita ngobrol. Iya Mbak. Mbak Nanda udah berapa lama tinggal di sini? Baru dua bulan Mbak. Sejak saat itu, aku mencoba untuk berteman dengan tetanggaku. Dan akhirnya, kami pun sering bertukar cerita. Nggak ada temen ngobrol. Iya Mbak, aku juga suka kesepian kalau di rumah. Kalau gitu, kita harus sering ngobrol. Biar ada temennya, jadi kesepian lagi. Boleh banget tuh Mbak. Nanti aku sering-sering datang ke sini ya. Boleh, boleh Mbak. Kapan-kapan kita bisa belanja bareng, Mbak. Mbak Yanti tahu pasar sayuran yang deket sini. Soalnya aku kalau beli sayuran ke pasar yang deket dengan orang tua aku, makanya jauh. Ada Mbak. Deket kau dari sini. Kapan-kapan kita kesana ya. Boleh Mbak. Kalau besok gimana Mbak? Bisa Mbak. Kebetulan stok sayuran juga udah habis. Oke Mbak. Neng, A pulang. Iya A. Neng, habis belanja? Iya A. Tumen banget mau belanja sendiri. Tapi biasanya kan minta antar sama A, A. Tadi aku belanja sama Mbak Yanti, A. Soalnya Mbak Yanti tahu pasar yang deket dari sini. Jadi, Neng udah A kerabas sama Mbak Yanti? Udah, A. Ternyata Mbak Yanti orangnya seru loh. Syukurlah. Berarti sekarang udah agak ngerasa kesepian lagi dong. Gak terlalu sih, A. Soalnya kan sekarang udah ada temen. Syukur deh, kalau gitu A jadi gak terlalu khawatir. Kan ini saran dari A juga. Iya Neng. Oh ya, terus sekarang mau masak apa? Kebetulan nih, A A belum sempat makan malam. Aku mau masak ikan goreng sama sambal mata, A. Wah, boleh Neng? Yaudah, sekarang amatnya dulu aja. Nanti kalau udah beres langsung ke dapur. Siap Neng. Oh, gitu Mbak? Iya. Eh, Mbak, aku punya kabar yang mengejutkan loh. Wah, apa Mbak? Kabar dari artis kesukaan Mbak Yanti lagi ya? Eh, bukan itu. Kali ini tentang aku. Apa Mbak? Jadi, sebenarnya aku positif hamil Mbak. Wah, selamat ya Mbak Yanti. Makasih ya Mbak. Aku seneng banget pas tau aku hamil. Kata dokter, usia kandunganku udah tiga minggu. Akhirnya ya Mbak? Iya. Mbak Nana, kapan nyusul? Kan udah lama nikahnya. Terkadang perkataan Mbak Yanti membuatku sedikit tidak nyaman. Iya Mbak. Halo Mbak. Halo Neng, gimana kabarnya? Baik Mbak, kalau Mbak gimana? Mbak sehat kok. Syukurlah Mbak. Adi apa kabar? Kok jarang nangpun Mbak? Akhir-akhir ini Adi lagi sibuk Mbak. Kayaknya sering lembur. Oh gitu, titip salam ya. Iya Mbak. Gimana Neng, kamu udah isi belum? Belum, Mbak. Teman-teman Mama udah pada punya cucu loh. Mama jadi pengen gendong cucu. Iya Mbak, doangin aja. Kamu udah periksa belum? Jangan-jangan, kamu ada masalah lagi. Iya Mbak, nanti nanda periksa. Yaudah, kalau gitu jaga kesehatan ya anak? Iya, Mama juga. Yaudah, dah. Dah, Ma. Ternyata teman-temanku sudah pada punya anak. Mbak Nanda. Masuk Mbak. Lagi apa Mbak? Lagi santai aja Mbak. Duh Mbak, pagi ini aku udah lima kali bulat-balik kamar mandi. Mual terus. Terus sekarang gimana Mbak? Masih mual? Udah enggak sih Mbak. Cuman kalau aku lagi sendirian di rumah, aku mual terus. Makanya aku kesini. Aneh kan? Oh, yaudah. Kalau gitu Mbak, disini dulu aja Mbak. Ternyata begini ya kalau lagi hamil. Mbak Nanda cepet nisul. Rasanya udah gak enak rasanya. Iya Mbak, aku juga sih maunya gitu. Apa jangan-jangan Mbak Nanda punya masalah? Semacam penyakit gitu. Makanya gak bisa hamil. Sejauh ini sih dalam keluarga aku gak ada yang punya penyakit kayak gitu. Iya, tapi kan penyakit gak ada yang tau. Gak harus keturunan. Iya Mbak, doain aja. Semoga aku sehat. Iya, aku selalu mendoakan Mbak Nanda kok. Tunggu Ben, Neng belum mati dalam peruang tengah. Sebenarnya aku mulai khawatir dengan keadaan ini. Neng? Neng, kenapa? Kok melamun? Gak apa-apa, A. Mungkin karena gak enak badan aja. Udah minum obat? Belum, A. Aku mau tidur aja. Kayaknya besok juga mendingan. Yakin, Neng? Iya, A. Cuman gak enak badan aja kok. Yaudah, sekarang nih istirahat aja. Besok jangan kemana-mana. Di rumah aja ya. Iya. Yaudah, kalau gitu. Lanjut kerja lagi ya. Duh, kenapa kau kepala aku pusing banget ya? Mal juga. Padahal biasanya kalau sakit lambung gak sampai separah ini. Apa jangan-jangan karena akhir-akhir ini aku banyak pikiran? Kenapa ya? Kok sampai muta-muta gini? Perasaan kemarin aku gak makan yang aneh-aneh. Jangan-jangan. Halo, Mbak. Bisa ke rumah aku sekarang gak? Bisa, Mbak. Bisa. Tunggu aja ya. Iya, Mbak. Banana, kenapa, Mbak? Banana kelihatan pucet. Udah minum obat belum? Aku lantar ke dokter ya. Tadi pagi bangun-bangun kepalaku pusing, Mbak. Biasanya kalau sakit lambung gak separah ini, Mbak. Terus, kenapa bisa separah ini? Tuh kan, bener. Banana memang sakit. Bukan, Mbak. Bukan sakit. Terus, apa dong kalau bukan sakit? Kayaknya... Kayaknya apa, Mbak? Aku bukan sakit lambung, Mbak. Terus, sakit apa dong, Mbak? Ngomongnya yang jelas. Kan aku jadi takut. Kayaknya... Aku hamil deh, Mbak. Hah?